Para pelajar SMK di Banyumas menggelar kegiatan bazar. Pembagian sembako dan zakat uniknya kegiatan yang diserbu ratusan warga ini merupakan biaya patungan siswa dari hasil tabungan sekolah serta sebagian bantuan para guru dan karyawan. Seperti inilah suasana kegiatan bazar yang digelar para siswa SMK di Aji Barang Kabupaten Banyumas. Ratusan warga menyerbu lokasi bazar guna mendapatkan barang atau makanan untuk di hari lebaran. Selain menggelar beragam menu makanan yang sebagian merupakan hasil produksi para siswa, juga menyediakan pakaian layak pakai dengan harga paling mahal Rp10.000. Dalam kegiatan ini juga diberikan sembako gratis bagi warga sekitar yang terdampak COVID-19 serta pembagian zakat fitrah. Menurut siswa, kegiatan ini merupakan inisiatif para siswa yang didukung penuh para guru dan karyawan sekolah. Biaya kegiatan diambil dari uang tabungan para siswa selama setahun serta sebagian bantuan para guru serta karyawan. Menurut kepala sekolah, kegiatan tersebut merupakan bagian dari amaliyah Ramadan dalam kewirausahaan serta mememarkan produk makanan karyasiswa yang bertujuan untuk memberikan rasa kepedulian siswa kepada warga tidak mampu. Selain untuk warga, basar ini juga diperuntukkan bagi siswa yang membutuhkan. Dari Banyumas, Maroto Banyumas TV melaporkan.